Intro Saudara seorang warga Indonesia di Madinah Arabso dirutin membagikan makanan kepada jemaah sholat di Masjid Nabawi. Dana untuk membeli makanan berasal dari donasi para warga Indonesia di tanah air yang ingin bersedekah kepada jemaah Masjid Nabawi. Di sebuah rumah makan yang tak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi, Erwin Ismail memesan makanan. Tak sedikit makanan yang dipesan. Ada satu dus besar makanan dan dua dus air minum yang dipesannya. Dana untuk membeli makanan dan minuman ini berasal dari para masyarakat Indonesia di tanah air yang ingin bersedekah membagikan makanan bagi jemaah Masjid Nabawi. Sebelum dibagikan, Erwin yang merupakan pemandu wisata di Madinah membuat laporan kepada para donatur melalui akun Youtube dan Instagram. Dan Alhamdulillah itu banyak banget ya para penderma-penderma yang ngeamanahin ke saya untuk membagikan makanan itu di tanah suci Madinah. Dan tadi juga Bapak sudah lihat juga kan seperti itu pelaksanaannya itu. Itu setiap Jumat? Ya, setiap Jumat. Di bawah suhu terik Madinah, makanan dan minuman pun dibawa ke tepi jalan yang dilalui jemaah yang baru saja melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Warga yang melintas pun antusias mengambil makanan dan minuman yang dibagikan. Biasanya ada sampai 200, 200 pak ya. 200 pak, 160, kadang 400 pak, tergantung. Hanya dalam hitungan menit, makanan dan minuman pun habis dibagikan. Erwin telah tinggal di Madinah selama 7 tahun dan kegiatan ini rutin dilakukan Erwin setiap pekan, sejak setahun lalu. Selain membagikan makanan, Erwin juga menyalurkan pembagian Al-Quran. Untuk mengetahui perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kita segera bergabung dengan jurnalis kompas.com. Ada Reni Susanti di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Reni. Waalaikumsalam, Oro. Sejauh ini bagaimana situasi jemaah calon haji asal Indonesia yang saat ini tinggal di dekat Masjid Nabawi? Ya, tahun ini jemaah haji Indonesia memang istimewa karena menempati daerah-daerah hotel di sekitaran Masjid Nabawi. Mereka mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena dengan bahagianya mereka hanya tinggal turun ke hotel dengan sebentar dan sampai di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat arbaid 40 waktu dan juga ibadah lainnya, termasuk raudoh. Atau mengunjungi makam Rasulullah SAW beserta rumahnya. Mereka sholat di sana, doa di sana, dan melakukan ibadah lainnya, Oro. Ini tentu jarak sangat disyukuri untuk jemaah Indonesia. Dan juga kemudian tantangan lainnya ada 67 ribu jemaah lansi ya begitu ya, Reni, yang akan melakukan ibadah haji. Ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri. Apa yang kemudian persiapan dilakukan oleh Panitia atau pihak-pihak terkait untuk kemudian bisa menjaga jemaah Indonesia ini dalam keadaan fit? Panitia, terutama petugas haji, sering rajin datang ke door-to-door, terutama untuk ke Lansia, ke penginapan mereka. Tujuannya adalah memberitahukan kepada Lansia agar tetap menjaga kesehatan menjelang pergi ke Mekah. Karena per tanggal 1 Juni besok, sekitar 1.899 jemaah haji Indonesia untuk kluter 1 dan sampai kluter 5, mulai berangkat ke Bir Ali untuk melakukan nikot, niat ikhrom, pergi ke Mekah. Mereka nanti akan melakukan umrah wajib di Mekah sambil menunggu puncak haji pertengahan Juni mendatang. Untuk itu, para petugas menghimbau para jemaah Lansia untuk tetap stay ada di hotel. Untuk tidak memaksakan diri datang ke Masjid Nabawi menjalankan sholat wajib 5 waktu bila mereka merasa tidak enak badan. Kecuali jika misalnya memang mereka menyatakan bahwa saya siap, saya sanggup, maka petugas haji akan memperbolehkan mereka untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi dan melakukan ibadah lainnya. Untuk antisipasi yang dilakukan ya agar kemudian jemaah ini tidak terlalu kelelahan seperti itu untuk puncak haji. Tapi puncak haji juga diprediksi cuacanya sampai 49 derajat itu benar ya nih? Ya, berdasarkan BMKG setempat pada saat wukuf di Eropah merupakan puncak musim panas di Arab Saudi ada kemungkinan sampai 50 derajat Celcius. Makanya karena itu petugas haji selalu mendorong para jemaah lansia untuk tetap stay di hotel selama di Madinah. Karena di Madinah ini yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Jadi jangan mendahulukan ibadah sunnah dibandingkan ibadah wajib. Karena kalau semisalnya ibadah wajib rukunnya ada yang terlewat maka hajinya tidak sah. Hal itulah yang disampaikan kepada para lansia agar mereka mau stay tinggal di hotel. Karena jemaah haji lansia Indonesia Masya Allah mereka sangat semangat. Mereka meskipun harus menggunakan kursi roda atau jalan terbungkuk. Mereka berdesak-desakan tetap di Nabawi untuk melakukan sholat. Hanya saja memang dikhawatirkan itu akan mengganggu kesehatan para jemaah lansia ini. Seperti itu Boroh. Jadi semangat boleh Masya Allah sekali karena kondisinya sehat. Ini rukun Islam kelima yang sangat dinantikan tentunya. Dan juga tetap diingat bahwa harus bisa mengukur kondisi sendiri. Begitu ya Reni. Terima kasih Reni Susanti, jurnalis Kompas.com melaporkan.